Halo semuanya, selamat datang di channel Mande IP Nah, terus bagaimana nih pengalamanku setelah resign? Nah, jadi setelah resign itu pasti sebebannya pasti berkurang Nggak kelelahan lagi, nggak kecapean lagi Dekat sama suami, nggak galau-galau Dan pasti aku bisa segera hamil Tapi ternyata, apakah langsung hamil? Pokoknya waktu pertama kali resign Itu aku langsung mengikuti suami di Lampung Di tempat memang aku sampai suami benar-benar mengizinkan aku untuk ikut ke sana Di tempat yang sekiranya memang nggak begitu pelosok banget Nggak kota banget, tapi aman gitu ya Nah, kaget banget pokoknya hari pertama aku menjadi ibu rumah tangga ya Yang biasanya aku jam 7 sudah rapi, sudah berangkat ke kantor Itu jam 7 aku harus benar-benar sudah menyiapkan sarapan Bersih-bersih, pokoknya kaget banget lah dari yang biasanya itu Full di kantor, terus langsung di rumah itu kaget Tapi nggak apa-apa, itu hanya penyesuaian di awal aja Nanti lama-kelamaan juga akan terbiasa gitu Nggak bisa masak Nggak bisa masak enak Karena masaknya itu seringnya keasinan Bumbunya nggak seimbang Kadang nggak konsisten, kadang enak, kadang ora Tapi ya alhamdulillah suami itu tidak pernah mencelah makananku Mencelah buatan makananku Dan dia kalau misalnya keasinan bilang Aku suara Padahal masih banyak itu nasi goreng yang aku buatkan itu masih banyak Ya sih udah dimasakin kok malah bilang suara gitu Akhirnya aku yang habisin Nggak bahasan Begitu, begitu aku maaf Walah asili Terus aku minta maaf sama si gorengnya asin banget Mantesan kok dia nggak habis Kenapa nggak ngomong warat Yang penting dia menghargai aku ya Menghargai aku Untuk bisa masak gitu Kalau untuk kesibukannya sih aku nggak begitu Gabut sih waktu itu Karena masih ada pesanan-pesanan Aku tamu gitu Jadi ini masih ada Hal yang aku lakukan gitu ya Terus pokoknya menyibukkan diri lah disana Tetap Tetap Melakukan apa yang aku sukai Seperti ini Hari pertama Aku nyaris kemalingan Jadinya Mungkin biasanya rumah itu kan sepi ya Jendelanya ketutup Tapi waktu itu jendelanya tak buka Terus mungkin nggak ada kendaraan Mungkin dikiranya orangnya lagi pergi gitu Terus waktu aku mau tanduk Main ambil makanan kan lewat jendela Tuh lewat jendela Aku ada orang mau gini-gini Masuk-masuk jendela gitu Cowok dua bapak-bapak Yang satu pake jaket kulit semuanya Terus pake jaket kulit Orangnya tinggi besar hitam Terus yang satu agak kecil Agak gundul Dan dia mainan pake hp gitu Pokoknya aku langsung keluar Aku curiga sih kalo dia itu maling Tapi kalo dia ngeranggeh 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 Di jendela gitu Aku keluar Orang jepuk kudung Adanya anduk ya Wes tuh kok pake anduk Anduan Terus bernyono Beranduan langsung aku buka lawang Dia tersenyum dengan ramah Permisi bu Mau nyari kos-kosan ada Oh ini bukan kos-kosan Itu yang depan kos-kosan pak gitu Terus dipukomen basah-basi gitulah ya Ngambil lodok-lodok curigation Yang kenopo kok Orangnya tuh kayak yang satu tuh agak gugup Sambil megang hp Terus dia keluar Nyarat nomor yang ada di kontraan depan rumah Kos-kosan depan rumah Terus aku ngomong Kenopo ini Terus aku masuk ke dalam kamar Yang tadi dia tangannya ngawe-ngegini Ternyata Laptopnya itu udah Ngelewer-ngelewer Mereka beli Laptopnya ngelewer-ngelewer Udah mau Udah mau Itu laptop suami ya Kebetulan di dekat jendela Emang diambil Terus aku kok ya langsung keluar Aku langsung keluar Bawa hp Pura-pura telepon Padahal aku kayak motret wangnya Ya gak tau aku motret buat apa Itu Ya pengen menunjukkan ke suami sih Ya aku gak dapet diwet dineblas Sip waktu itu Ya saking paniknya aku bingung gitu loh Hari pertama kok aku hari pertama Jadinya aku ya gak tau ya Harus melakukan apa gitu Wah ini maling Ini maling Ini mesti maling Tapi dia dengan santainya Tetap ada disitu Sambil gini Nyatetnya tep hp Nomor hp Sambil gini Mungkin dia juga mikir ya Gimana caranya Melarikan diri tanpa Diteriai maling gitu Karena memang dia gak maling Meh muni maling Tapi dia gak maling Nek meh orang muni maling Tapi aku kutupinya gitu Depannya ada Calon maling Calon maling Nah terus bernono Aku ngambil hp Aku malah keluar pager Setelah keluar pager Dianya dengan sopan Hmm gitu Sopan banget Waktu itu orangnya Mungkin dia ya menyembunyikan ketakutannya dia juga sih Hmm gitu Terus dia pergi Aku gak bisa bilang itu maling Karena dia gak nyolong Tapi Aku Itu masih kudungan ando ya Langsung tak foto Ya wes Tak tunjukin ke suami gitu Jadi pertama aku disini Gitu Langsung ada maling gitu Tapi ya gak semua tempat Kayak gitu ya Ini emang lagi Takdirnya aja Aku waktu itu lagi Dilalah ya Dilalah Emang takdirnya lagi gitu Tapi ya itu Untungnya Untungnya ketauan gitu Jadinya Gak hilang Laptopnya gak hilang Pokoknya itu adalah pengalaman pertama aku Saat aku merantau pertama kali bareng suami Dan aku disitu benar-benar harus mandiri Karena biasanya dekat dengan orang tua Apa-apa dengan orang tua gitu Terus akhirnya aku bisa melepaskan Apa ya Ya bisa Lepas dari orang tua Terus hidup mandiri gitu Jauh dari orang tua Jauh dari keluarga Gitu Tapi ya alhamdulillah disana juga dapat keluarga baru sih Banyak keluarga baru Gitu Ya pokoknya aku bisa lebih mandiri lagi lah Dengan Dengan merantau gitu Hari berganti hari Minggu berganti minggu Dan bulan berganti bulan Jadi aku pikir Setelah Bertemu dengan suami Setiap hari ini Dengan intensitas Berhubungannya rutin Aku pikir Itu juga Bisa memudahkan aku untuk hamil Apalagi dengan menstruasi ku Waktu itu ya rutin sebulan sekali Bisa rutin sebulan sekali Aku pikir Bisa hamil gitu Segera hamil Tapi ternyata Setelah 4 bulan bersama Aku belum Belum hamil juga Nah Setelah itu Aku memutuskan Untuk Program hamil aja deh Ini sudah Soalnya aku dulu mikirnya Kalau sudah setahun Belum hamil ya Aku akan pergi ke dokter lagi Dan aku gak akan pergi ke dokter Sebelum waktu itu Tapi ternyata Sudah satu tahun lagi Dan mau 2 tahun Hampir 2 tahun Aku belum ke dokter lagi Dan akhirnya Aku memutuskan ke dokter Sama suami Jadi aku program hamil di sana Dengan dokter yang memang Di sana itu Sudah termasyur ya Sudah termasyur Kemana-mana Pokoknya banyak banget Orang yang di sana tuh berhasil Itu juga ini direkomendasikan Sama Tetangga-tetangga yang di sana Banyak kok yang berhasil gitu Sudah rasanya juga berhasil Bisa kembar gitu Yang lainnya juga ada yang bilang gitu Itu ada yang Ada kisahnya Juga tetap bisa hamil kok Gitu kalau di sana Akhirnya aku memutuskan Untuk program ke dokter Nah ceritanya untuk program hamil pun Ini juga panjang juga Gak mungkin cukup Kalau di sini Dan Sepertinya nanti akan aku lanjutkan Di videoku yang selanjutnya Dan untuk video kali ini Adalah videoku yang tentang Keputusanku untuk resign Semoga Bisa bermanfaat Untuk semuanya Ini aku hanya cerita Tentang Keputusanku aja ya Kalau keputusanku ini Berbeda dengan keputusan Ibu-ibu semuanya Mungkin gak apa-apa ya Karena memang ini adalah Pilihan Jadi gak bisa disamakan Antara ibu satu Dan yang lainnya Minta maaf Kalau misalnya ada kata-kata Yang menyinggung ya Jadi Jangan lupa di like Comment Share dan subscribe Nantikan video ke selanjutnya ya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax